dalam platform Zoom maupun kanal YouTube IESR Indonesia dalam webinar Mimpi Produksi Kendaraan Listrik Nasional, Persembahan Institute for Essential Services Reform bekerjasama dengan Tamrin School of Climate Change and Sustainability serta Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Sebelum memasuki diskusi pada sore hari ini, izinkan saya, Jamie Jati, tim komunikasi IESR menyampaikan housekeeping rules supaya acara kita pada sore hari ini dapat berjalan lancar. Yang pertama, kendali mikrofon akan ada pada panitia. Anda dapat menyampaikan gagasan ataupun pertanyaan melalui kolom chat baik di platform Zoom maupun YouTube dengan menuliskan pada siapa pertanyaan Anda ditujukan. Tim kami akan memantau dan menyampaikan pertanyaan Anda pada narasumber. Bila waktu memungkinkan, Anda dapat menyampaikan pertanyaan langsung dengan menggunakan fitur Raise Hand pada aplikasi Zoom dan mengikuti panduan moderator. Kami juga mengundang Anda untuk meramaikan percakapan pada media sosial mengenai topik kendaraan listrik dan tag official account kami at IESR.id di Instagram dan Twitter at IESR. Materi paparan akan tersedia setelah acara pada laman es.id, garis miring Mimpi EV, atau laman yang sama saat Anda mendaftar untuk webinar ini. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, kita akan memasuki sesi utama kita, yaitu diskusi Mimpi Produksi Kendaraan Listrik Nasional yang akan dipandu oleh Ibu Eka Melisa, penasehat senior kemitraan dan juga reader Tamrin School of Climate Change and Sustainability. Kepada Ibu Eka Melisa, saya serahkan platform ini. Terima kasih Mbak Jenny. Suara saya bagus ya. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pada hari ini, Tamrin School, IESR, dan KPBB. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang mimpi kita bersama tentang kendaraan listrik nasional. Seperti juga mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir di sini tahu, kendaraan listrik itu kerap kali ditenggarai sebagai salah satu breakthrough atau solusi dalam mimpi menuju sektor transportasi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramai iklim. Keberadaan kendaraan listrik dalam perencanaan sektor ketenaga listrikan dan transportasi pun saat ini semakin signifikan. Dalam peta jalan sektor hilir ketenaga listrikan, misalnya, di peta jalan untuk menuju net zero emission dari sektor energi di tahun 2060, ada mimpi untuk bisa mempunyai opsi kendaraan listrik sebanyak 66,9 juta mobil dan 229 juta motor. Namun tentunya namanya juga mimpi, yang juga tentunya akan masih panjang dan butuh banyak hal yang dipenuhi, maka perlu kita juga berdiskusi tentang bagaimana sebetulnya mimpi kita bersama ini bisa kita wujudkan, baik dari sektor supply atau hulu, di mana ketersediaan dan produksi dari kendaraan listrik itu sendiri, maupun dari sektor demandnya atau hilir, yaitu permintaan untuk dapat menggunakan kendaraan listrik serta hal-hal yang perlu dilengkapi atau perlu ada agar kendaraan listrik tersebut dapat berjalan dengan baik. Pak, sore hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa di isunya masing-masing, ada Mas Feby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dan juga reader dari Tamrin School. Selamat sore, Mas Feby, dan Mas Ahmad Safruddin, alias nama indinya Mas Puput, Direktur Eksekutif KPBB dan reader Tamrin School juga. Selamat sore, Mas Puput. Selamat sore, Mbak Eka. Iya, sore Mas Feby dan Mas Puput. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang Mbak Sita Supomo, reader Tamrin School juga, yang mungkin bisa bercerita sedikit nih Mbak Sita, sebetulnya kegiatan kita ini adalah bagian dari serangkaian kegiatan yang memang Tamrin School lakukan dengan beberapa organisasi, beberapa teman-teman juga, termasuk IESR dan KPBB. Silakan Mbak Sita. Oke, terima kasih Mbak Eka. Selamat sore, teman-teman semuanya. Saya Sita Supomo, salah satu penggiat di Tamrin School. Tadinya saya pikir saya sudah mau di-skip nih, karena pembukaannya sudah sangat baik sekali diberikan oleh Mbak Eka. Jadi, kalau boleh saya cerita sedikit tentang Tamrin School dan upayanya untuk terus menerus meningkatkan diskursus berbagai isu terkait climate change dan hal-hal yang berkontribusi terhadapnya. Ini memang kita punya diskusi lanjut Mopi yang sudah ketujuh kalinya kita adakan sejak tahun lalu dan kita harapkan ini bisa menjadi tempat keriungan lah bagi berbagai stakeholders untuk diskusi terkait isu-isu climate change. Kali ini kita berkesempatan untuk mendiskusikan tentang mimpi untuk mewujudkan mimpi mobil nasional ini ya, mobil yang tentu saja mobil listrik ya, yang tidak punya polusi seperti apa yang kita lihat sekarang. Nah, saya juga dalam kesempatan ini ingin mengundang teman-teman lain yang tertarik atau berminat untuk bekerja sama dengan Tamrin School untuk mengangkat berbagai isu-isu terkait climate change ini. Ada Bang Farhan yang kebetulan saya belum lihat, karena saya pakai HP, Maaf, Bang Farhan dan Mas Ari, yaitu kepala sekolah dengan penilik dari Tamrin School ini yang senantiasa mengampu berbagai produk kegiatan kita jadi bisa berhubungan dengan mereka berdua untuk kita bekerjasama. Silahkan tanpa berpanjang waktu, baikkah mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap berbagai diskusi ataupun memantik berbagai diskusi tentang mobil listrik nasional. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Sita, atas pengantar dan pembukaannya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya ingin mengundang Mas Fabi untuk bisa bercerita dari apa saja sebetulnya tantangan dan juga kesempatan yang kita punya atau yang harus kita cari atau yang harus kita dapatkan untuk bisa mewujudkan mimpi bersama tadi. Silahkan Mas Fabi, Anda punya 20 menit ya? More or less. Kita usahakan 20 menit. Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya di sore hari ini. Jadi sebagaimana yang kita tahu ini adalah gawe besar sebenarnya ya, kendaraan listrik nasional dan sejak diluncurkannya pada tahun 2019 sebenarnya sudah ada beberapa yang menjadi, yang cukup bisa kita sambut dengan positif di Indonesia. Tapi secara umum sebenarnya Indonesia relatif tertinggal. Kalau kita bilang pengembangan kendaraan listrik di nasional itu cukup tertinggal. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan dengan Vietnam yang salah satu perusahaan yang swasta yang berinvestasi di sana, karena Finfast yang baru beberapa tahun lalu sudah mengumumkan target produksi model mereka, model kendaraan listrik mereka, ini menunjukkan bahwa kita relatif tertinggal. Beberapa negara lain juga sebenarnya sudah berancang-ancang untuk kendaraan listrik. Sebagai mana yang kita tahu, pemerintah itu telah mencanangkan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Kami di ISR selalu mendorong lebih cepat, lebih baik. Jadi kita usulkan di tahun 2050. Tapi kalau kita lihat dari sektor energi khususnya, sektor transportasi itu punya peranan penting sebenarnya untuk mencapai net zero emission di tahun 2050 atau 2060. Kalau kita lihat dari sektor energi, sektor transportasi itu menyumbang gas rumah kaca kedua untuk sektor energinya setelah pembangkitan listrik. Jadi emisi gas rumah kaca Indonesia saat ini terbesar berasal dari lahan dan hutan. Yang kedua itu dari sektor energi. Sektor energi itu 45 persennya disumbang oleh pembangkitan listrik, kira-kira 35-40 persennya disumbang oleh sektor transportasi. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencapai net zero emission, maka tidak saja sektor pembangkitan listriknya yang harus dibuat hijau melalui pemanfaatan energi terbaru lebih banyak, tapi juga sektor transportasi. Karena sektor transportasi inilah yang membakar bahan bakar fosil dan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, ISS sudah pernah mengeluarkan laporan di tahun 2019 lalu yang menunjukkan bahwa sebenarnya sektor ini peralihan dari konvensional kekendaraan listrik, khususnya untuk roda 2 dan roda 4, itu bisa menurunkan emisi gas rumah kaca cukup signifikan. Di tahun 2030 dan tahun 2050 nanti. Jadi ini yang menurut kami perlu untuk didorong. Walaupun penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi tidak saja kendaraan penumpang, roda 2 dan roda 4, tapi juga kendaraan-kendaraan lain, misalnya kendaraan angkutan umum, kemudian transportasi laut dan transportasi udara. Tapi kita melihat dari sisi teknologi, memang kendaraan listrik itu menjadi sebuah solusi yang bisa membantu kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu untuk mencapai net zero emission. Nah, tapi kalau kita ingin mendorong pemanfaatan kendaraan listrik, maka yang harus diperkuat itu adalah ekosistem. Ini adalah sebuah teknologi. Kenaraan listrik itu sebuah teknologi. Dan untuk teknologi itu bisa diterima oleh pasar, oleh masyarakat, oleh pengguna, maka ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ada aspek-aspek yang perlu dipersiapkan. Ingat bahwa yang ingin digantikan oleh teknologi ini, kendaraan listrik itu adalah teknologi yang sudah berusia lebih dari satu abad. Penetrasinya sudah satu abad. Sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Persepsi kita mengenai mobilitas itu sangat lekat dengan karakter moda transportasi yang saat ini kita pakai. Oleh karena itu, di dalam rangka mendorong penetrasi teknologi baru yang namanya kendaraan listrik, maka ada yang namanya kami sebut di ISR itu ekosistem yang harus diperkuat. Apa saja ekosistemnya? Yang pertama, kebijakan. Kebijakan yang memang bisa mendorong pengembangan kembangan kendaraan listrik, teknologi kendaraan listrik untuk bisa diterima di pasar. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau orang menggunakan kendaraan itu untuk mobilitas. Di dalam kajian-kajian-kajian kendaraan listrik ada yang namanya range anxiety. Orang ketika dia menggunakan mobil atau motor, dia akan bertanya-tanya, kapan saya akan kehabisan bahan bakar? Kapan saya akan kehabisan energi? Sehingga kendaraan yang saya pakai akan berhenti atau mogok. Nah, oleh karena di dalam kendaraan listrik itu juga sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena ini sebuah-sebuah teknologi baru, dan era-era awal perkembangan kendaraan listrik, kapasitas baterai itu masih sangat terbatas. Karena teknologi baterai pada saat itu belum berkembang dan sangat mahal. Sehingga masih sangat terbatas. Dan orang belum terbiasa. Kalau kita lihat kendaraan konvensional, internal combustion engine, kita nggak perlu khawatir dengan range anxiety itu. Kenapa? Karena akses terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum itu relatif mudah. Bahkan ke daerah paling pelosok sekalipun, kita bisa menemukan SPBU atau pengisi BBM eceran. Tapi dengan teknologi baru, ini tidak mudah. Nah, oleh karena itu, infrastruktur pengisian daya atau yang kita sebut dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, itu menjadi salah satu ekosistem yang penting. Ketersediaannya bisa mengurangi yang namanya range anxiety tadi. Nah, yang lain adalah kalau kita lihat pasar di Indonesia, pasar di Indonesia khususnya, ini ada yang unik. Kita lihat kendaraan yang laris di Indonesia itu kendaraan penumpang, kalau kita lihat, kita khususnya bicara mobil, kendaraan penumpang yang bisa mengangkut banyak orang. Ada satu iklan mobil yang seven-seater, yang bilang bisa mengangkut kakak, adik, seluruh rumah bisa diangkut. Nah, oleh karena itu, dan juga pilihan kendaraan itu, kalau dengan kendaraan konvensional, itu pilihannya banyak. Nah, kita sudah terbiasa bisa milih banyak merek, di model, kita mau milih SUV, kita mau milih MPV, kita mau milih city car, semua ada. Nah, oleh karena itu, dalam konteks kendaraan listrik, konsumen perlu diberikan pilihan. Oleh karena itu, pasokan dan ketersediaan model itu juga menjadi penting. Sehingga orang memang bisa memilih, dia butuh mobil dengan tipe apa, jenis apa, dengan range jarak tempuh berapa. Nah, yang berikutnya itu adalah, kalau kita lihat kendaraan listrik, ini kan bukan cuma sarana transportasi. Tetapi juga ada aspek pengurangan emisi gas rumah kaca. Mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga mengurangi polusi udara yang diakibatkan karena pembakaran badan bakar fosil. Oleh karena itu, untuk beralih kepada kendaraan listrik, kesadaran dari masyarakat untuk berperan dalam upaya-upaya mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim, itu juga menjadi penting. Karena ini yang membedakan pilihan dengan teknologi kendaraan konvensional. Faktor nilai ini penting. Nah, ini yang harus dibangun. Jadi, tidak hanya melulu melihat dari aspek teknologi, karena sekarang yang coba dilihatkan, kalau kita lihat iklan-iklan yang kendaraan listrik itu yang dijual itu aspek cool, modern, yang mungkin oke untuk kelompok masyarakat itu, tapi kalau kita ingin menjangkau kalangan yang lebih luas, nilai yang lebih dalam berkaitan dengan kelestarian alam, dan lain-lain itu perlu ditanamkan. Jadi ini kami melihat kesadaran sebagai ekosistem yang bisa memicu pasar itu tumbuh. Dan yang terakhir adalah, karena ini berkaitan dengan daya beli dan strategi industri hijau. Dan di Indonesia saya kira isunya sangat sensitif berkaitan dengan impor. Pemerintah sendiri sudah mengatakan ingin mengurangi impor. Kalau kita lihat kendaraan di Indonesia, kendaraan konvensional di Indonesia itu sebagian besar diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau kita ingin menggantikan industri kendaraan yang konvensional tadi, diganti dengan industri kendaraan listrik, maka kita harus membangun industri kendaraan listriknya di Indonesia. Nah ini lima ekosistem yang menjadi penting menurut kami dalam mendorong penetrasi kendaraan listrik. Nah, bagaimana realisasinya? Sejak peraturan presiden itu diundangkan di 2019, seperti saya sampaikan, sudah ada beberapa perkembangan baik. Misalkan pemerintah itu sudah punya target. Targetnya apa? 2030, 13 juta kendaraan bermotor yang beredar di jalan berasal dari kendaraan listrik. 13 juta motor listrik di tahun 2030. Estimasinya, tahun 2030 itu ada 130 juta motor. 13 jutanya, 10 persen adalah motor listrik. Yang kedua, untuk kendaraan penumpang roda 4. Kendaraan penumpang, mobil. Itu ditargetkan 2 juta. Mobil yang di jalan, itu adalah mobil listrik. Nah, perkembangannya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, sejak diundangkan Perpres 55 ya, 2019, itu pada tahun 2020, dari catatan ISR, itu menunjukkan kenaikan, sudah ada penambahan, 2020 itu 1.900 unit motor listrik. Dan 2021 angkanya lebih naik juga. Akhir 2021, kita hitung hampir 5.500 unit. Sementara mobil itu 229 di 2020 dan sudah naik 2.000 unit di tahun 2021. Nah, memang kalau kita lihat antara target dengan realisasi sampai dengan 2021, masih sangat jauh ya. Targetnya 2 juta, tapi baru 2.000 sekarang. Nah, kami melihat salah satu kendalanya adalah kita ini belum punya petah jalan kendaraan listrik nasional yang terintegrasi. Artinya apa? Yang terintegrasi itu yang secara jelas tahapan-tahapannya ya, untuk bisa mencapai dan dukungan kebijakan dan ekosistem tadi, itu masih belum ada. Misalnya Kemenperi sudah punya target, dan kita lihat target-target itu antara kementerian satu dan kementerian lain itu seringkali juga tidak sinkron. Nah, kami menyarankan, memang perlu ada petah jalan yang terintegrasi, yang selain di sisi produksinya, tapi juga di sisi pengembangan industri-nya. Nah, walaupun demikian, saya lebih punya positif outlook di tahun 2022 ini, bahwa akan ada peningkatan kenaikan motor listrik, roda 2, two-wheelers, electric two-wheelers. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan ride-hailing, itu kita tahu beberapa yang besar, Gojek dan Grab, misalnya sudah punya program untuk substitusi motor listrik, dan ini sudah masuk dalam rencana korporat mereka, dan mereka sudah punya target. Gojek misalnya mentargetkan 100% motor, kendaraan yang mereka pakai bisa listrik di tahun 2030. Jadi mereka sudah punya program dan mulai mengarah ke sana. Kemudian untuk mendorong itu, kita lihat juga perusahaan ride-hailing ini bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama yang kemarin, ada di sana, ada Pertamina, ada Toba, dan lain-lain, yang membuat battery swap station, yang sudah ada. Sebelumnya Grab juga sudah punya program battery swap station. Jadi untuk kendaraan roda 2 yang listrik, itu strateginya adalah peningkatan penggunaan swap station. Kenapa swap station? Karena dengan baterai yang tidak tanam, yang bisa diganti, itu akan mengurangi harga kendaraan listrik. Karena sekarang 40% dari kendaraan listrik itu harganya adalah harga baterai. Dan selain itu, kita juga melihat adanya potensi konversi kendaraan motor konvensional menjadi listrik. Jadi saat ini ada kira-kira hampir 90 juta motor konvensional yang beredar di jalan, ada potensi, dan apalagi aturan berkaitan dengan itu sudah ada. Dan pemerintah akan, setahu saya, kemarin SDM punya pilot project di tahun ini untuk memulai konversi seribu, seribu kendaraan konvensional menjadi listrik. Kendaraan-kendaraan yang sudah tua diganti. Nah, sementara untuk kenaikan mobil listrik, juga ada, yang pertama kita tahu G20 yang akan diselenggarakan di Bali, itu targetnya akan menggunakan mobil listrik dari salah satu brand. Artinya akan ada jumlahnya pasti akan bertambah. Dan itu cukup banyak, karena ada high level meeting, ada ministerial meeting, ada leaders meeting, yang tentunya pengadaan mobil listriknya cukup banyak. Yang kedua, kita lihat dalam dua tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia, mulai banyak produsen mobil yang memproduksi atau yang memasukkan model kendaraan listriknya. Jadi tidak hanya satu, kalau misalnya sampai dengan dua tahun lalu, 2019-2020, sampai dengan tahun lalu itu didominasi oleh mobil import dengan brand premium seperti Tesla misalnya, yang harganya tinggi banget. Terus kemudian salah satu pabrikan Korea, Hyundai yang mengeluarkan dua model. Tahun lalu sudah ada produsen-produsen lain yang juga mengeluarkan model-model yang lebih murah. Dan tahun ini juga sejumlah pabrikan mobil merencanakan untuk mengeluarkan versi kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Di bawah, mungkin bisa di bawah 300 juta. Karena memang kalau dari hasil kajian yang dilakukan oleh Yeser, range potensi kendaraan listrik, harga kendaraan mobil listrik untuk pasar Indonesia disuaikan dengan daya beli, itu pada kisaran 300-400 juta. 250-400 juta sebenarnya. Itu potensi yang besar. Jadi kalau kendaraan listrik bisa masuk pada harga ini, dia paling tidak bisa mengambil pasar kendaraan konvensional yang harganya di sana. Pada kisaran 250-400 juta. Nah, dengan masuknya mobil yang lebih affordable, walaupun mungkin jarak tempuh ukuran baterainya di pangkas, itu mungkin akan bisa menaikkan minat pasar. Kemudian kita lihat juga ada kenaikan jumlah charging station, SPKLU, walaupun dalam catatan kami, itu masih relatif, belum memenuhi target. Dari target untuk pengembangan sekian 2.000 charging station di tahun 2021 kemarin baru hanya 500, kalau tidak salah, yang masih ada. Tapi tahun ini semakin bertambah charging station-nya, terutama dengan semakin banyaknya swasta yang masuk ke bisnis charging station. Nah, tapi salah satu yang penting kalau kita bicara pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, itu adalah pengembangan industri kendaraan listrik. Nah, pengembangan industri kendaraan listrik itu di Indonesia mengingat ketersediaan bahan baku yang kita miliki, yaitu nikel, maka yang didorong oleh pemerintah sejak 2020 itu adalah pengembangan baterai. Dan ini menjadi penting, karena komponen utama kendaraan listrik itu sebenarnya hanya tiga yang penting. Yang pertama, baterai. Yang kedua, mesin listriknya, elektrik mesinnya. Terus yang ketiga, power conversion systemnya. Nah, ini baterai itu kira-kira dari total biaya kendaraan listrik itu 40 persen biayanya. Dan kalau kita bisa membangun industri baterai, karena kita punya sumber dayanya, yaitu nikel, untuk salah satu bahan yang penting untuk baterai listrik, baterai kendaraan listrik itu diperkirakan biayanya bisa lebih murah daripada produksi baterai di China. Nah, diperkirakan antara 9 sampai 12 persen. Harga produksi kita bisa lebih rendah. Nah, tapi selain itu, yang kemudian nanti baterainya bisa kita pakai, peraturan Menteri Perindustrian nomor 27 2020 itu memang menetapkan tingkat kandungan dalam negeri untuk baterai. Misalnya di 2021 itu targetnya Kementerian Perindustrian itu TKDN sudah mencapai 35 persen untuk motor, dan untuk mobil itu 40 persen. Nah, dan kalau dilihat Permain Perin tersebut, target TKDN-nya akan semakin tinggi. 2024 untuk motor akan menjadi 60 persen, dan mobil akan menjadi 60 persen, dan 2026 untuk mobil akan menjadi 80 persen. Nah, untuk bisa mencapai target TKDN ini, maka diperlukan pengembangan industri baterai dan rantai pasoknya. Kalau tidak, akan sulit sepertinya untuk mencapai target. Dan targetnya cukup tinggi. Dan ini mungkin ada optimisme ya, bahwa memang kita, karena kita produksi bahan bakunya, dan diharapkan kita bisa mencapai tingkat TKDN itu. Nah, sementara kalau dari sisi komponen untuk EV-nya sendiri, itu memang macam-macam prosentasenya untuk TKDN. Dan saya lihat, pemerintah Jokowi sangat-sangat kencang untuk pengembangan tingkat kandungan dalam negeri. Nah, tapi untuk bisa mendukung itu, diperlukan satu ratai patok industri dalam industri baterai. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah rantai pasok untuk industri baterai di Indonesia. Mulai dari tambang, refinery, kemudian produksi komponen untuk baterai, ada katoda, ada anoda, ada elektrolit, kemudian dari sana pembentukan pembuatan sel, sel baterai litium, kemudian bikin battery pack, kemudian battery pack-nya dipakai untuk kendaraan untuk mobil atau motor, kemudian nanti ada after sales-nya itu penggantian baterai, karena baterai litium ini kan ada cycle-nya, ada life cycle-nya. Dan diperkirakan 8 untuk pemakaian normal, 8 sampai 10 tahun. Jadi, setelah 8 sampai 10 tahun, kemampuan dia untuk menyimpan energinya sudah turun, walaupun ada second life. Gunanya baterai litium itu, bagusnya ada second life. Tapi, untuk mobil listrik yang cukup sensitif, ketika telah melampaui batas itu, dia harus diganti. Sehingga ini akan banyak nanti jumlah baterai yang harus diganti. Dan oleh karena itu, kita butuh yang namanya recycling facility. Menurut saya, ini perlu sekali sehingga baterai ini tidak menjadi penyebab dampak lingkungan, seperti sekarang yang kita hadapi dengan aki bekas. Itu saya kira, Mas Kukut, yang sudah bertahun-tahun mengadvokasi soal dengan aki bekas, kemana-mana melihat bagaimana dampak aki bekas yang seringkali luput dari pengamatan kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Bahkan dampaknya sangat-sangat besar. Jangan sampai baterai litium ini menjadi berdampak yang sama, karena itu recycling facility menjadi sangat penting. Nah, tidak saja tadi yang terdiri dari guru ke hilir, kalau kita lihat, sebenarnya kalau dari sisi hilirnya, sudah mulai sebenarnya bermunculan. Maaf, saya harus bilang bahwa yang hijau-hijau itu yang sudah ada di Indonesia. Yang hijau-hijau. Jadi, yang sudah ada di Indonesia di rantai pasoknya, tapi yang putih ini masih belum ada. Nah, kalau kita lihat sekarang pada sisi hilir sebenarnya, sudah ada beberapa. Jadi, baterai supply chain kita sudah ada. Misalnya, untuk produksi tadi, nickel, nickel grade 1. Jadi, nickel itu ada yang grade 1, ada yang grade 2. Nah, nickel grade 1 ini yang diperlukan untuk baterai. Kalau yang nickel yang bukan grade 1, itu dipakai untuk industri baja. Stainless steel misalnya. Nah, kita butuh yang grade 1. Tapi untuk grade 1, teknologi refinerinya itu berbeda. Dan mahal. Dan ini sampai dengan tahun lalu, baru ada satu yang beroperasi, tapi masih ada enam yang sedang dalam pengerjaan untuk refineri. lalu kemudian, ini lokasinya di Maluku Utara, dan akan lebih banyak lagi tahun ini kayaknya yang akan mulai beroperasi. Produsen baterai sudah ada dua, dengan total produksi 10,25 GWh, ada di Jawa Barat dan ada di Jakarta. Ini untuk baterai sel, karena dari sel itu kemudian harus bikin baterai pack-nya. Sementara untuk produsen kendaraan listriknya, sejauh ini sudah ada satu untuk mobil dan 22 untuk motor. Dengan rencana produksi 250 ribu, produksi per tahun, lokasinya di Jawa Barat. Untuk motor itu kapasitas produksinya sampai 1 juta. Dan ini tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Kemudian sudah ada satu produsen untuk recycle, yang ada di Sulawesi Tengah dengan kapasitas 24 kiloton, yang rencananya baru akan berproduksi secara bertahap dalam tahun ini. Tapi di dalam pipeline, misalnya untuk produksi kendaraan bermotor itu, masih ada dua atau tiga produsen lain yang menyatakan minat untuk membangun basis produksi di Indonesia. Tapi paling tidak yang selampai dengan 2021, ini yang data-data. Nah, saya melihat bahwa keberhasilan transisi energi secara transportasi itu sangat ditentukan oleh keberhasilan kita membangun ekosistem. Baik tadi, ada kebijakan yang saya bilang berimbang tapi tegas. Kita harus punya yang namanya no regret policy. Kenapa? Karena kita mau introduksi teknologi baru yang akan menjadi dominan di masa yang akan datang. Contohnya no regret policy apa? Nah, ini nanti mungkin akan berkaitan dengan apa yang mungkin dijelaskan oleh Mas Kuput. Misalnya kan sekarang kita punya, ada dua teknologi. Satu, teknologi yang mainstream adalah internal combustion engine, kendaraan konvensional sekarang. Kita inginkan orang itu tidak, konsumen tidak lagi membeli internal combustion engine, tapi ingin beralih ke kendaraan listrik. Ya, oleh karena itu, untuk mendorong ke sana, ya kendaraan konvensionalnya jangan diberikan insentif, jangan diberikan subsidi seperti yang terjadi beberapa waktu ini. Memang alasannya adalah untuk bagian dari recovery ekonomi ya, karena industri kendaraan bermotor, industri otomotif di Indonesia itu punya rantai pasok yang cukup panjang dan punya penyakit tenaga kerja. Tapi saya kira ini tidak boleh lagi terulang. Jadi kita memang harus fokus untuk membangun kendaraan listrik. Jadi tidak boleh lagi memberikan subsidi kepada teknologi-teknologi yang ingin digantikan. Kalau tidak, kita akan lebih sulit. Nah, ini yang saya katakan no regret policy. Yang lain adalah, perlu ada strategi pengembangan hulu dan hilir. Di sini menjadi sangat, kalau saya lihat, kita memang perlu mengembangkan industri, tapi industri kan bisa muncul kalau ada apa? Kalau ada market, karena dia akan mengeluarkan produk. Barang yang diproduksi itu harus ada yang beli. Nah, kita harus menciptakan market sekarang. Nah, saya melihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan kebijakan baru fokus pada pengembangan industrinya. Tapi marketnya belum ada. Di Indonesia sendiri belum ada yang serius, kebijakan yang serius untuk penciptaan pasar. Nah, ini perlu, sebagai contoh, misalnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, itu adalah pengadaan EV skala besar. Misalnya, dan ini kita berada di negara-negara lain, kita lihat Cina, kita lihat India, kita lihat Norway, pengalaman mereka untuk pengembangan electric vehicle. Itu dimulai, misalnya Cina memulai dengan transportasi publik, bis. Bis, taksi, itu diganti listrik. Nah, mungkin di Indonesia pemerintah publik transport, bis, itu bisa diarahkan untuk diganti dengan listrik. Dengan demikian, produksi baterai bisa terserap. Dan harga baterai nanti bisa lebih rendah. Dengan naiknya produksi, harga baterai lebih rendah. Spillover-nya adalah ke kendaraan roda 2, roda 4 yang bisa diadopsi secara masif. Nah, mobil dinas, mobil dinas pemerintah ganti dengan EV, dan pemerintah bisa mengadakan tender, misalnya, dengan produsen EV. Itu bagian dari mengundang, misalnya, pemerintah mengundang pabrikan kendaraan listrik untuk berinvestasi di Indonesia, tapi kemudian sekian, katakan ya, 5% atau 10%-nya akan dibeli oleh pemerintah secara bertahap. Nah, ini akan menciptakan demand yang nanti kemudian membuat industri di hulunya juga tumbuh. Jadi, hilir dan hulunya bisa tumbuh. Ini yang saya katakan sebagai satu yang terintegrasi antara kembangan industri hulu dan hilir. kemudian kita masih perlu untuk tadi target EV-nya perlu benar-benar dilihat, kalau perlu memang lebih ambisius dari sekarang. Nah, khususnya kalau yang saya lihat untuk roda dua, two-wheelers itu sangat penting, kami sedang lakukan kajian di ISR sekarang, melihat potensi konversi pendaraan motor roda dua yang akan habis waktu ekonomisnya. tapi ini bisa diganti dengan motor listrik. Tapi kalau dari hasil kajian ISR, untuk mengkonversi motor konversi menjadi motor listrik, biayanya masih mahal. Baterai, konversi kitnya, motor listriknya, itu masih mahal. ini sebenarnya potensi kalau pemerintah misalnya bisa memberikan insentif atau mungkin bulk procurement untuk pengadaan itu, sehingga kalau harganya turun, nanti kembali bisa menciptakan spillover. Dari hasil survei yang dilakukan oleh ISR, paling tidak masyarakat itu kalau harganya di bawah 10 juta, kira-kira 6-8 juta mereka masih oke. Hari ini harganya masih di atas kira-kira 4-14 juta rata-rata. 14-18 juta. Jadi hampir sama dengan harga kendaraan baru. Ini kurang menarik. Kenapa? Karena sebagian besar kita masih harus impor. Baterainya tidak terstandarisasi. Jadi kalau pemerintah mau sebenarnya dikembangkan industrinya dan jadi penting juga standar. Kenapa? Tadi saya sampaikan baterai itu 35-45% dari harga kendaraan. Kalau untuk kendaraan roda 2 dengan adanya model swap baterai di mana baterai itu tidak dibeli oleh pengguna motor tapi dia bisa swap itu akan mengurangi biaya motor sampai 35%. Ini menjadi sangat penting untuk masuk ke level affordability. Tapi untuk itu perlu dibuat standar baterai ukuran, size. Sehingga kalau kita membuat desainnya sudah sesuai dengan standar kita. Ini yang masih sebelum ada standarisasi untuk two-wheelers. Ini yang sangat penetrasi kendaraan Indonesia akan sangat besar untuk two-wheelers roda 2 dan saya kira kalau ini terjadi, kalau kita lihat pengalaman Cina itu bisa membantu penetrasi untuk kendaraan yang roda 4 ke atas. Mungkin itu dari saya. Eka, terima kasih. Terima kasih. Mas Feby. Tadi saya mencatat ada beberapa hal yang menarik untuk nanti mungkin juga jadi bahan bagi Bapak-Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi. Yang pertama bahwa kalau kita melihat pengembangan kendaraan listrik tentunya kita harus menurut ini tidak hanya sebagai satu produk kendaraan listrik tetapi bagaimana juga pengembangan sebagai satu ekosistem tersendiri. jadi perlu melihat apa saja varian dari ekosistem tersebut teknologi infrastruktur pasokan model rantai serta paradigma juga kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik jadi ekosistem itu sendiri dan nilai-nilai dari ekosistem tersebut. Lalu juga bahwa tadi Mas Feby mengatakan tidak ada peta jalan atau belum ada ya Mas Feby peta jalan kendaraan listrik yang terintegrasi jadi tidak boleh tadi balik lagi tidak boleh lihat hanya sebagai produk tetapi juga industri secara keseluruhan sehingga ada target-target yang jauh lebih luas termasuk juga melihat target di pengguna atau penyedia jasa transportasi yang ketiga yang ketiga yang pentingnya untuk melihat perlunya ada no regret policies jadi kita perlu mempertimbangkan affordability competitiveness market creation dari si kendaraan listrik ini dan yang keempat adalah bahwa ketika melakukan strategi dan target yang terintegrasi tidak boleh hanya melihat si kendaraan listrik tetapi juga kompetitornya ataupun hal-hal yang terkait dengannya misalnya kendaraan konvensional tadi juga Mas Fabi melempar ini EV perlu skalanya besar tidak boleh lihat hanya mobil-mobil pribadi saja atau motor pribadi tapi bagaimana juga dengan sektor-sektor transportasi publik nah mumpung kita masuk ke transportasi publik jadi tadi sudah banyak tantangan dan kesempatan yang disampaikan oleh Mas Fabi dari sisi penyediaannya dari sisi produksinya dan memastikan bahwa akan terjadi market di situ kita akan beranjak ke Mas Puput yang akan mungkin melihat lebih kepada penggunanya ya Mas ya nanti penggunanya di sektor transportasi itu sendiri juga mungkin nanti akan ada ekosistemnya juga di transportasi terkait kendaraan listrik ini seperti apa tapi sebelum ke Mas Puput saya mau mengingatkan ke rekan-rekan semua kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di chat dengan nama selalu institusi atau afiliasinya serta misalnya mau ditujukan kemana nanti kita kumpulkan semua pertanyaan dan kita akan mulai melakukan pertanyaannya di akhir presentasinya Mas Puput silahkan Mas Puput kalau bisa 20 menit juga terima kasih oke terima kasih Mbak Eka terima kasih Bang Fabi yang sudah memfasilitasi pertemuan ini terima kasih kawan-kawan Tambien School ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore izin share screen mimpi produksi kendaraan listrik nasional ini sesuatu yang digadang-gadang dari zaman dulu sebenarnya tidak dalam konteks mobil listrik atau kendaraan listrik saja tetapi juga kendaraan IC teknologi pun itu juga menjadi bagian mimpi bangsa Indonesia agar itu menjadi satu pelengkap sebagai sebuah bangsa nah ini yang ingin kami sampaikan ada beberapa hal setidaknya ada lima hal termasuk kesimpulan nah yang pertama soal beban pasokan energi dan juga emisi dari kendaraan yang mana itu sudah sederhana cukup lama ya beban itu baik beban budget negara APBN maupun beban yang selama ini menimpa masyarakat dalam bentuk pencambaran udara nah belum lagi kalau kita bahas juga nanti soal dampak terhadap perubahan iklim dengan adanya gas-gas rumah kacil yang diakibatkan dari kendaraan bermotor nah seperti kita tahu ya bahwa total kendaraan bermotor total populasi kendaraan bermotor di Indonesia ini kan meningkat terus ya data 2019 sebelum pandemi per tahun total selling dari roda 4 itu 1, sekian juta unitnya sementara sepeda motor hampir 7 juta unit ini cukup tinggi sehingga data terakhir itu tahun 2019 total fleet kendaraan bermotor itu 146 juta yang didominasi oleh sepeda motor 120 juta lebih ya nah soal beban pasokan BBM posisinya seperti ini lah dan memang sepeda motor ya ternyata yang menguasai atau mendominasi BBM nasional secara nasional sekitar 37% BBM itu diperuntukkan untuk sepeda motor sementara sisanya itu dibagi baik truk bis maupun kendaraan pribadi dan kita tahu ya selalu pemerintah dari tahun ke tahun kan berkeluh kesah ya terkait dengan pasokan BBM ini dimana juga harus impor dan sebagainya sehingga diputuskan juga misalnya 2015 di blend dengan CPO biodiesel sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan impor yang sudah memakan devisa negara yang menyebabkan devisi neraca perdagangan itulah antaranya beban BBM yang harus disediakan dalam rangka untuk mendorong berjalannya sektor transportasi ini nah kemudian ada soal emisi emisi di perkotaan kalau kita ambil contoh Jakarta yang paling gampang yang datanya paling lengkap dari tahun ke tahun kita mengalami problem dengan pencemaran udara yang sudah melampaui baku mutu terutama PM10 PM2 tengah ozon dan sulfur dioksid ini dari tahun ke tahun kalau kita ambil data 10 tahun terakhir 2011 2020 keempat parameter ini melampaui baku mutu jadi bayangkan selama 24 jam dalam 10 tahun kita menghirup udara yang melampaui baku mutu yang lain-lain berfluktuasi kadang-kadang tinggi kadang-kadang rendah dan seterusnya kemudian dalam konteks estimasi beban emisi untuk nasional lagi-lagi kalau di gambar ini sebenar motor menyumbang emisi yang terbesar CO2 kemudian disusul oleh truck ketiganya bis berikutnya baru kendaraan pribadi ini untuk karbon dioksida sementara untuk local air pollution tetapnya lagi-lagi sebenar motor itu menyumbang polutan terbesar kemudian yang nomor 2 itu kendaraan bensin kendaraan pribadi ya bensin ketiganya truck keempatnya berubes jadi problem sederhana motor ternyata sedemikian pelik sebaik menyebabkan emisi baik dalam konteks beban bahan bakar penyediaan bahan bakar maupun menyebabkan terjadi emisi yang sangat tinggi untuk di Jakarta untuk di Jabodetabek ya Kriter Jakarta itu agak berbeda yang terbesar truck ternyata mengemisikan karbon dioksida terbesar kemudian yang nomor 2 itu adalah bis nomor 3 bersepeda motor ketiga dan 4 adalah kendaraan pribadi baik bensin maupun solar nah untuk emisi local air pollution disini lagi-lagi truck kurang kebaca datanya kecil sekali jadi ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya local air pollution dari sektor transportasi ini jadi kurang lebih sama antara yang di nasional maupun di Griter Jakarta tadi intinya dua-duanya diestimasikan memiliki emission load yang sangat tinggi nah totalnya saja per hari untuk local air pollution itu mencapai 39.000 ton per hari untuk nasional untuk DKI Jakarta 19.000 ton per hari itu air pollution yang dikeluarkan dari kenalpot kendaraan pemotor nah untuk karbon oksida secara nasional 699.000 ton per hari kalau per tahun sekitar 255 juta ton di tahun 2019 sementara untuk DKI Jakarta Jabodetabek 318.000 ton per hari tentu ini sesuatu yang harus segera kita carikan jalan keluar nah inilah kurang lebih tren dari CO2 dari road transportation baik yang berbahan bakar bensin maupun solar seperti yang saya katakan tadi tahun 2019 mencapai 255 juta ton CO2 dari road transportation nah untuk strategi pengendaliannya kita tahu kita punya undang-undang perlindungan lingkungan hidup perlindungan lingkungan hidup kemudian juga berbagai regulasi turunan termasuk ratifikasi Paris Agreement kemudian ada NDC dan seterusnya dalam konteks untuk mengendalikan emisi terutama konteks ini rumah kaca jadi komitmen mitigasi emisi inilah yang sebenarnya sudah dimulai dibangun oleh pemerintah namun sayangnya fakta empiris tidak pernah menunjukkan keseriusan untuk pengendalian emisi ini terutama konteks sektor transportasi nah ini juga saya ambil datanya dari LTS LCCR 2050 yang diterbitkan data LHK jadi target-target seperti ini apa ini bisa dicapai kalau saat ini saja untuk sektor transportasi belum dimulai jadi belum ada langkah konkret untuk membumikan LCCP Low Carbon Compatible to Paris Agreement seperti yang ditarikan di dalam grafik ini apalagi kalau kita lihat PP73 tahun 2019 dalam rangka untuk percepatan elektrik vehicle untuk konteks pengendalian emisi sektor transportasi itu ternyata juga tidak sesuai dengan Perpres 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik berbasis baterai jadi ada kontradiksi Presiden maunya apa tapi kemudian dikeluarkan PP yang masih bias pada kepentingan ICI teknologi kemudian ada PP74 revisi dari PP73 ini setali tiga uang juga sama saja tidak ada artinya direvisi tapi tetap berpihak pada ICI teknologi kemudian ketidak menentuan roadmap industri kendaraan yang dikeluarkan melalui Permen Perin nomor 27 tahun 2020 tadi Bang Fabi menyampaikan kegalauannya terkait roadmap betul disini roadmap tidak jelas ini gambarannya seperti ini ini membuat roadmap sampai tahun 2035 kelihatannya detail rinci sebanyak ini program yang dikembangkan oleh pemerintah tapi intinya disini tetap saja memberikan karpet merah untuk IC teknologi ada riset segala macam tapi untuk kategori low carbon emission vehicle yang diharapkan akan diisi oleh electric vehicle hanya riset produksinya belum jadi ini semacam memberikan karpet merah untuk IC teknologi jadi jelas belum ada langkah konkret untuk membumikan LCCP di sektor transportasi jangan-jangan ini sekedar menaruh angka-angka saja kemudian jika sekedar menaruh angka-angka bagaimana merealisasikan target-target seperti ini ini dari LTS LCCR 2050 padahal ini banyak sekali agenda yang harus dilakukan dalam konteks untuk menurunkan vehicular emission baik CO2 maupun local air pollution sebenarnya ini ada lima aspek yang sudah sering kami sampaikan ke publik termasuk beberapa pemerintah misalnya di aspek clean energy jadi bagaimana kita sesegera mungkin menyiapkan renewable energy untuk electricity yang nantinya akan dipergunakan untuk transportasi kemudian untuk clean technology bagaimana kita segera memproduksi dan memasarkan electric vehicles bagaimana yang sudah disampaikan oleh Bang Fabi tadi kemudian konteks land use industry traffic transport management misalnya harus ada electric mass public transport MRT LRT itu sudah harus segera disusul dengan BRT yang electrified kemudian emission standar ini juga harus segera disusul dengan kebijakan tentang standar karbon untuk kendaraan bermotor atau standar fuel ekonomi dari kendaraan bermotor tapi ini juga belum ada apalagi dikaitkan dengan fiscal incentive yang akan menggulirkan atau menghidupkan low carbon standar ini nah sebenarnya untuk biaya dan manfaat kendaraan rendah karbon yang nantinya kita harapkan akan diisi oleh electric vehicle ini banyak skenario yang sudah kita kembangkan yang intinya adalah menghasilkan satu kesimpulan bahwa pada skenario bauran sumber energi 2020 baterai electric vehicle teknologi adalah opsi yang terbaik dalam pencegahan kelangkaan sumber daya fosil dan radiasi pengion sedangkan hybrid electric vehicle dan IC teknologi menyebabkan dampak yang lebih rendah pada pembahasan global penggulan lahan dan toksisitas karbon carcinogenik serta toksisitas karcinogenik pada manusia nah sementara untuk skenario sumber energi listrik 2030-2050 yang sudah mengikuti LCCP low carbon compatible to price agreement dimana proporsi energi terbarukan meningkat maka BIV teknologi akan menjadi lebih efektif dalam memitigasi global warming jangka pendek memang untuk BIV kurang dalam konteks untuk memitigasi global warming tapi untuk jangka panjang kalau kita mau mentar net zero emission 2050 tentu ini adalah suatu keharusan dampak pencemaran lingkungan jelas untuk jangka pendek sekali lagi BIV ini yang kalau kita menggunakan baseline 2020 ini kan problemnya listriknya juga masih disuplai dari listrik batu bara yang masih kotor sehingga dalam konteks ini ujung-ujungnya juga tidak sebersih yang kita harapkan nah untuk itulah menjadi penting untuk melihat juga di hulunya listrik juga harus digerakkan oleh renewable energy yang bersih ini cost benefit analysis yang kami lakukan jadi ada baterai elektrik vehicle itu kalau diterapkan pada tahun 2020 yang lalu maka pada tahun 2030 kita akan memetik benefit 9.600 triliun rupiah yang berasal dari peningkatan kesehatan masyarakat kemudian production saving jadi masyarakat menjadi lebih produktif dan fuel energy saving jadi penghambatan bahan bakar atau energi jadi sangat besar seharusnya dengan gambaran seperti ini negara tidak bisa lagi menunda-nunda keputusan untuk segera mengadopt baterai elektrik vehicle ini apapun konsekuensinya sekalipun harus dengan cost di atasnya ada cost yang harus dibayar tetapi ternyata benefitnya hampir 9 kali lipat dari cost yang dikeluarkan nah ini efektivitasnya kalau kita mengadopsi fuel economy standar atau low carbon standar kita pakai carbon standar saja katakan 2020 sesuai dengan perpres 2020 dan 2017 tentang ruen dimana disana disebutkan bahwa selamban-lambannya 2020 Indonesia sudah memiliki fuel economy standar maka sesungguhnya pada tahun 2020 kita harus punya standar karbon untuk kendaraan bermotor 118 gram katakan ya kalau kita tetapkan 118 gram CO2 per kilometer kemudian nanti tahun 2025 diperketat lagi menjadi 85 gram per kilometer dan ini sangat mungkin 118 gram CO2 per kilometer ini sudah bisa dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan 1500 cc sekitar itu tapi tidak semuanya ada kendaraan yang juga sangat polutif sangat tinggi CO2 apalagi kalau kita menggunakan teknologi electric vehicle kalau tidak salah hanya sekitar 60 gram CO2 per kilometer untuk electric vehicle yang dayanya sekitar 135 kW kilowatt atau setara dengan 2000 cc jadi sangat efektif kalau menggunakan electric vehicle tadi sekalipun untuk teknologi IC juga masih bisa menempuh atau ditempuh dengan mengimprove IC teknologi dalam rangka untuk mencapai standar yang ditetapkan seperti ini nah dengan standar seperti ini yaitu 118 gram pada tahun 2020 kemudian diperketat pada tahun 2025 menjadi 85 gram per kilometer CO2 maka secara ekonomi ini juga akan bisa menghemat BBM sampai dengan 56 kiloliter untuk solar kemudian 59 juta kiloliter untuk bensin atau setara dengan 677 triliun rupiah jadi angka yang sangat besar dan ini artinya juga bisa menekan CO2 dari sektor transportasi sampai dengan 59 persen 41 persen target NDC lewat disini sektor transportasi saja nah tapi ini ada kendala-kendala seperti ini yaitu total cost ownership jadi kepemilikan kendaraan listrik ini mahal jadi kalau kita hitung selama hidup dari lifespan dari elektrik vehicle tadi ini bisa dilihat disini ada angka untuk bis ini rencananya untuk Transjakarta bis saja diesel yang pakai solar 48 solar yang disubsidi itu harga per kilometernya tarif per kilometernya itu 19.100 kalau solarnya solar pertadex 22.352 rupiah kalau pakai CNG 19.176 rupiah kalau pakai elektrik bus 21.037 rupiah kalau elektrik bus nya disubsidi listrik nya disubsidi itu menjadi 20.584 rupiah ini relatif tinggi bayangkan kalau pakai solar subsidi kan 19.000 jadi masih belum bisa bersaing sekalipun hanya terpaut sekitar seribu tapi ini konteks bisnisnya para operator public bus angkutan umum itu juga menjadi sesuatu yang kritis bisa mereka sangat alok disitu nah untuk passenger car kendaraan kecil sedan MPV dan sebagainya disini kelihatan bahwa gas line 2.941 rupiah per kilometer tarifnya kemudian diesel 2.852 rupiah hybrid electric vehicle 4.445 rupiah kemudian baterai electric vehicle 5.301 rupiah jadi baterai electric vehicle tarifnya yang paling mahal katakan kendaraan ini rata-rata berumur 10 tahun dengan penggunaan rutin 30 kilometer per hari inilah tarifnya kurang lebih jadi kendaraan diesel yang masih unggul masih paling murah paling efisien nah ini yang menjadi kendala sehingga dalam konteks ini kita perlu menetapkan fiscal policy seperti yang sudah disinggung oleh bang Fabi tadi ya nah inilah fiscal policy yang sebenarnya sudah kami usulkan sejak tahun 2013 tapi kalah melulu ya dalam konteks pengambilan keputusan di negara kita ini ini intinya begini kalau kendaraan yang pertama kita harus menetapkan standar karbon tadi yang tadi saya mengatakan 2020 ditetapkan 118 gram CO2 per kilometer nah ini disinilah ada pivot point disini kalau bisa memenuhi standar katakan kendaraan itu CO2 nya hanya 100 gram per kilometer maka 20 gram itu itu akan dikonversi menjadi insentif sebaliknya kalau kendaraan katakan CO2 nya 150 gram per kilometer maka kelebihan 30 ini akan dikalikan dengan sejumlah penalti dan ini akan menjadi cukai cukai ini yang akan ditransfer ke kanan yang warna hijau ini sebagai sebuah insentif nah dalam konteks ini nanti negara tidak akan mengambil ini sebagai sebuah pendapatan negara dari cukai ini tapi ini adalah prinsip cost neutral bukan sebagai pendapatan negara melainkan sekedar instrumen untuk pengendalian CO2 dari kendaraan bermotor jadi negara tidak perlu keluar uang untuk subsidi seperti ini cukup mengalihkan dari cukai ke insentif untuk yang memenuhi standar tadi nah dengan pola seperti ini sesungguhnya maka kendaraan yang paling rendah karbonnya kendaraan yang paling efisien energinya paling efisien BBMnya akan menjadi preferensi pasar karena harganya lebih murah karena tadi ada transfer cukai dari kendaraan yang tidak membeli standar ke kendaraan yang membeli standar ini contoh saja saya tidak akan ulas karena waktunya terbatas nanti bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan sekalian bisa membaca sendiri yang intinya dengan cukai karbon tadi itu sangat efektif disini ada tiga kolom BIV HIV kemudian ICE dengan kisaran sama tenaganya kalau BIV ini 135 kW kilowatt kalau ICE kurang lebih 2000 cc jadi itu dengan power yang relatif setara kalau dalam kondisi normal ini karena harganya BIV ini 715 jutaan kemudian yang hybrid sekitar 654 juta yang ICE sekitar 500 juta sekian kalau kita terapkan dalam kondisi seperti ini jelas baterai elektri vehicle tidak akan bisa bersaing seperti yang sudah disinggung oleh Bang Fahri tadi makanya perlu cukai karbon tadi dengan pola atau skema V-bit di tabel yang paling kanan ini sehingga dengan komposisi yang paling kanan ini maka baterai elektrik vehicle menjadi kompetitif dibanding IC technology kemudian ada wacana kalau tidak salah Menteri Keuangan sudah mengeluarkan keputusan untuk membebaskan import dari elektrik vehicle katakan dibebaskan itu yang juga efektif cuma apakah betul ini akan benar-benar berjalan dengan zero import duty ini juga akan bisa meningkatkan kompetitifness dari elektrik vehicle ini terakhir mimpi produksi EV nasional tentu saja mimpinya jadi nyata elektrik vehicle dipromosikan sebagai pilihan transportasi masa depan yang berwawasan lingkungan dan dengan manfaat ekonomi serta trigger transportasi perkotaan yang berkelanjutan kajian LCA yang ditabel-tabel tadi saya tidak mengulas secara detail mengungkapkan adanya perbaikan kinerja lingkungan dan ekonomi jika kita beralih dari ICI teknologi ke BIV sekalipun jangka pendek menggunakan baseline 2020 hanya mampu memberikan manfaat dalam pencegahan fossil fuel depletion CO2-nya masih tinggi karena di hulunya masih digerakkan listriknya masih digenerate pakai patubara kemudian untuk jangka panjang ini jangka panjang 2030-50 memberikan manfaat ke semua parameter yang dikaji yaitu global warming dampak radiasi ionisasi penjemahan udara land use dan solusi kelangkaan fossil fuel jadi memang kita harus berpikir jangka panjang 2030-2050 2050 dan berdasarkan perspektif ekonomi biaya siklus hidup low cost sorry life cycle cost atau TCO total cost ownership menunjukkan resisi analisis mobil listrik di Indonesia tidak kompetitif justru mobil diesel adalah yang paling kompetitif dimana total biaya siklus hidup lebih rendah dari yang lain seperti yang sudah kita jelaskan tadi diesel jauh lebih efisien ketimbang electric vehicle kenapa ya karena bisa disubsidi kita listriknya belum disubsidi kemudian HPP harga pokok production dari electric vehicle juga masih mahal karena masih belum mass production dan lain-lain BV adalah kendaraan yang paling hebat biaya selama tahap operasi ini bedanya kalau di operasi nanti baterai elektrik vehicle ini jauh lebih efisien apalagi dengan posisi di Indonesia kalau di malam hari ada kecenderungan penggunaan listrik jauh lebih mudah sehingga ada potensi juga dari PLN akan diberikan semacam harga spesial di malam hari nah ini yang terakhir rekomendasi saja agar tak sekedar bermimpi dapat mengasparkan electric vehicle bahkan memiliki produk TV nasional maka harus segera ditetapkan low carbon standar paralel dengan penetapan fiscal policy dengan skema V-Bate and Re-Bate Scheme seperti yang sudah kita bahas tadi terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas puput atas paparannya nanti untuk rekan-rekan semua paparan nanti akan kita bagikan setelah acara selesai tadi saya mencatat beberapa hal jadi sebetulnya banyak hal yang mirip gitu ya dari apa yang disampaikan oleh mas Feby dan apa yang disampaikan oleh mas puput beberapa pokok permasalahannya hampir mirip jadi kalau di sektor hulu dengan sektor hilir yang tadi misalnya pertama adalah bahwa perlu ada keseriusan dalam melakukan implementasi ada perencanaan tapi kemudian dengan implementasi tentunya harus sejalan gitu ada peraturan banyak roadmapnya juga harus memperhatikan kedua hal tersebut mencanakan oke targetnya oke tapi ketika melakukan implementasi perlu juga dipertimbangkan hal-hal tadi kalau mas puput juga menyatakan affordability jadi ini harus affordable gitu ya harus bisa harus bisa dibeli kendaraannya harus bisa dimiliki harus bisa running dengan jadi memang untuk policy-policy tidak hanya policy teknologi tidak hanya pilihan-pilihan scenario teknologi yang penting tapi juga pilihan-pilihan fiskal pilihan-pilihan pendanaan pilihan-pilihan yang akan kemudian membantu menciptakan market dan lain standar penting tadi mas mas puput sampaikan lalu juga kalau melihat solusi perlu dilihat kejangka panjang permasalahan mimpi kendaraan listrik ini tidak hanya akan menjawab satu hal saja tapi berbagai hal polusi perubahan iklim lalu juga yang lebih jangka panjang jadi memang perlu dilihat secara menyeluruh saya mencatat ada beberapa pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh teman-teman oleh rekan-rekan yang ikut ini saya coba tampilkan saja terima kasih mas puput dan mas feby untuk paparannya saya sudah boleh bisa share screen ya oke jadi ini ada beberapa pertanyaan untuk untuk mas feby dan mas puput yang pertama adalah dari mbak kita adalah adanya aturan turunan aturan presiden 1519 tentang KBLBB tapi ada permasalahan dalam pelaku industri menunggu insentif fiskal jadi baliknya ini insentif fiskal tadi juga mas putus sudah bicara tentang insentif fiskal yang merupakan kunci aliran investasi dan pengembangan KBLBB jadi insentif fiskal apa saja yang perlu menjadi prioritas lalu ada juga dari Ibu Risma itu ada pertanyaan tentang harga kendaraan yang lebih tinggi bisa dua-duanya ini bisa mas feby pertanyaan ini dan mencoba menjawab harga kendaraan yang lebih tinggi dan terbatasan SPKLU yang menyebabkan masyarakat resistan jadi ini tadi bagaimana menimbulkan kalau masyarakatnya juga masih resisten lalu untuk roadmap kendaraan listrik karena menyangkut multi-stakeholder siapa yang punya otoritas atau kemenangan saya punya enam atau tujuh pertanyaan mungkin kita ambil bisa diulang maaf saya terlempar iya maaf saya terlempar rupanya ada koneksi yang bermasalah mari kita ulang lagi sorry ya oke ini 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 jadi yang saya ulang dari yang pertama aja kali ya mas febia nah pertanyaan pertama itu terkait dengan aturan turunan peraturan presiden nomor 55 tahun 19 tentang percepatan program KBLBB jadi ini pertanyaan tentang insentif fiskal apakah yang bisa dijadikan prioritas pertanyaan kedua dari Bu Risma adalah izin untuk harga kendaraan jadi ini tentang resistensi masyarakat terhadap kendaraan listrik bagaimana meng-overcome bagaimana keluar dari resistensi tersebut lalu juga kalau bicara tentang roadmap untuk kendaraan listrik itu siapa sih otoritasnya yang ketiga yang ketiga terkait dengan baterai swap station kendaraan yang apakah semua kendaraan akan menggunakan baterai yang sama atau akan ada opsi atau pilihan lalu dan ini tadi kendaraan dengan model dan harga yang beragam tadi Mas Puput kalau tidak salah sudah menjawab beberapa hal juga di situ mungkin nanti bisa lebih dielaborasi Mas Puput dan juga langkah yang bijak ini untuk kedua-duanya menangani limbah baterai kendaraan listrik bagaimana menangani dan mungkin sambil menunggu Eka ya oke mungkin saya saya ganti dulu deh silahkan saya merespon yang pertanyaan mengenai pernyataan tadi dari Pak Muldoko jadi kalau saya lihat sebenarnya kan memang berdasarkan untuk dalam rangka pengembangan mobilisinya berdasarkan Perpres 55 2019 itu sudah diatur mengenai insentif untuk konsumen maupun produser kendaraan listrik nah untuk produser kendaraan listrik itu sudah ada beberapa beberapa kebijakan yang sudah dibuat sebenarnya misalnya tax holiday dan mini tax holiday itu sudah ada dalam undang-undang 25 2007 kemudian kalau kita lihat PMK 130 2020 itu juga mengatur mengenai itu kemudian peraturan dari BKPM nomor 7 tahun 2020 jadi untuk produsen bisa mendapatkan tax holiday intinya lalu juga sebenarnya untuk produsen kendaraan listrik bisa mendapatkan tax allowance dasarnya adalah PP 18 2015 yang kemudian direvisi dengan PP 9 2016 serta Permain Perin 1 2018 itu tax allowance kemudian ada pembesan biaya masuk PMK 188 2015 super tax deduction untuk kegiatan riset and development itu ada diatur di ketentuan PMK nomor 153 2020 jadi sudah ada beberapa regulasi yang menurut saya bisa dipakai pertanyaannya memang bagaimana mengaksesnya mungkin kalau sekarang ini kan tahun lalu Kementerian Perindustrian Kementerian Investasi kalau tidak salah telah menandatangani MOU juga dengan beberapa produsen listrik jadi kalau saya bilang statement Pak Muldoko kurang tepat mungkin ya karena fasilitasnya ada hanya sekarang bagaimana memanfaatkannya karena peraturannya ada kok dan menurut saya tidak akan ada peraturan baru lagi yang akan dikeluarkan untuk produsen kendaraan listrik nah justru sekarang persoalannya itu ya ada faktor-faktor lain mungkin ya yang membuat produsen itu agak hati-hati ke Indonesia nah salah satunya itu karena dominasi nah ini mungkin Mas Puput bisa konfirmasi justru kalau kita lihat kita tuh dua tahun terakhir mengeber penjualan kendaraan konvensional ICE yang LGCC itu ya kita bahkan kita kasih pembebasan pajak kan dikasih insentif gitu nah dari perspektif produsen ya kalau yang digeber itu adalah kendaraan ICE ya saya jadi ini dong akan ragu-ragu untuk masuk karena siapa yang akan beli gitu nanti mobil saya ketika saya produksi jadi lebih pada ketidakpastian pertumbuhan pasar sih yang membuat mereka ragu-ragu nah kalau mau ekspor ekspor kalau dia mau bangun yang basisnya ekspor tentunya harus memenuhi ketentuan di tujuan ekspornya misalnya kalau kita lihat ada potensi ekspor ke ASEAN dan ke Australia nah tapi kan di sana ada standarnya yang harus dipenuhi nah ini juga menjadi penting saya kira jadi saya kira Pak Muldoko kurang pas ya kalau dia bilang begitu bahwa sudah ada sih regulasinya untuk memberikan tax incentive itu insentif macam-macam ya baik tadi tax holiday maupun tax exam dan lain-lain mungkin itu dari saya oke Mas Feby kalau mau menjawab beberapa pertanyaan yang lain yang tadi empat tadi silakan langsung nanti baru kita pindah ke Mas Puput atau Mas Puput mau jam in perpertanyaan boleh-boleh oh perpertanyaan aja oke baiklah silakan untuk kalau mau nyambung saja mungkin ini yang dimaksud Pak Muldoko itu yang disampaikan Mbak Sita mungkin gini Bang Fabi yang diharapkan itu adalah insentif fiskal pamungkas gitu loh kalau kita cerita persilatan itu ada jurus pamungkas selama jurus pamungkas itu tidak dikeluarkan maka EV ini memang nggak akan keluar jadi kalau coba kembali ya kita saya coba kembali ke paparan tadi tolong co-host biar lebih jelas mau ditayang yang tadi lagi silakan silakan Mas oke nah sebenarnya yang pamungkas itu yang ini dan ini yang paling ditakuti oleh ICE teknologi industri atau industri kendaraan konvensional kalau ini diterapkan ya EV akan merajai jalanan gitu sebenarnya kalau fiskal yang lain ini kan banyak kan fiskal disini kan di konteks di kolom paling kiri ini ya ada import duty ada PPH import ada PPN ada PPNBM ada BBN ada PKB ada profit profit bukan fiskal nah sebenarnya konteks pengendalian karbon yang kita usulkan itu nantinya akan ada cukai karbon tadi jadi yang pamungkas jurus pamungkas itu cukai karbon ini jadi pertama ditetapkan standar karbon kendaraan bermotor sekali lagi berapa yang ditetapkan kalau usulan kami kan 118 gram CO2 per kilometer jadi setiap berjalan atau beroperasi satu kilometer kendaraan bermotor itu itu hanya boleh mengemisikan 118 gram truk beda lagi kalau truk itu sekitar 450 gram CO2 per kilometer seperti itu sepeda motor beda lagi lebih rendah tentu nah ketika kita sudah punya standar dikaitkan dengan insentif dan disinsentif seperti inilah nantinya yang akan bisa menjadi jurus pamungkas dalam rangka untuk memenangkan low carbon emission vehicle ini kenapa ini ditakuti oleh ICE technology karena ternyata secara teknologi ICE technology itu tidak bisa se-efisien electric vehicle electric vehicle lebih efisien sekitar 43-44% dibanding ICE technology nah disinilah sesuatu yang memang sangat ditakutkan oleh ICE technology industry makanya dalam konteks lobby mereka menahan jangan sampai regulasi ini keluar kalau begitu keluar habis ICE technology tersebut nah kemudian apakah ini fair ini menyangkut pertanyaannya Mbak Mersita dari IWRI sepanjang kita tidak tendensius mematikan satu teknologi tertentu ini fair kita kan acuannya kan standar karbon terserah Anda mau mengembangkan teknologi apa boleh teknologi ICE boleh teknologi EV boleh atau hybrid memandukan antara kedua-duanya silahkan yang penting memenuhi standar karbon arahnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan karbon ini fair jadi kalau mau tetap memproduksi dan memperdagangkan kendaraan bermotor ya ikuti standar ini ya memang konsekuensinya karena electric vehicle secara natural dia lebih efisien sekitar 43% otomatis teknologi ICE akan jauh lebih mahal ketimbang EV di dalam implementasinya saya bisa memberikan gambaran dulu kita sangat familiar dengan sepeda motor dua tak tapi kemudian kenapa sepeda motor dua tak tidak diproduksi lagi nah itu antara lain karena ketidaksanggupan untuk memulai standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dulu kan untuk mengendalikan kendaraan dua tak yang sangat polluted itu kan sangat sulit sekali khawatir terjadi hal-hal yang diskriminatif nah kemudian ditetapkan standar emisi sekalipun emisi dua tak juga agak lebih longgar ketimbang yang empat tak tapi dengan standar yang baru tadi ternyata kendaraan dua tak untuk memulai standar tadi harga teknologinya jauh lebih mahal sehingga harga jualnya juga lebih mahal sehingga itu menjadi teknologi yang tidak diminati lagi oleh masyarakat nah dengan perlahan akhirnya itu terhapus dari pasar itulah cara-cara dalam konteks untuk mengendalikan emisi yang secara fair oh kita semua berkepentingan ya emisi rendah dalam konteks pengendalian pencembaran udara maupun dalam konteks global warming nah itu sebenarnya sekali lagi yang diharapkan itu memang jurus pamungkas fiskal insentif pamungkas dan seharusnya kalau ini pertanyaan dari Pak Muldoko Pak Muldoko kan tinggal jalan kaki aja ke lapangan banteng kan selesai seharusnya mungkin itu Mbak Eka Mas Fabi mungkin bisa menyambung lagi masih banyak oh ini ada sorry-sori ini dari Mas Sugiharto aku munculkan saja dulu silahkan dilihat jadi ada ada enam ada enam pertanyaan yang dari Mas Sugiharto ini kan kapan menghentikan kendaraan pemasaran kendaraan BBM atau katakan menghentikan produksi dan memasarkan IC teknologi ini jadi konteks tadi kalau bicara yang tadi sebenarnya kita gak harus kita state tahun berapa kendaraan BBM harus berhenti dipasarkan atau berhenti diproduksi tetap menggunakan mekanisme tadi aja jadi yang kita adopsi adalah pertama menetapkan standar emisi tadi kemudian kita biarkan lah industri ini bertempur mereka kan bisa kan mengimprove teknologinya agar bisa memenuhi standar tadi di sisi lain pemerintah menyediakan insentif kalau Anda mampu memenuhi standar ya Anda akan dapat insentif kalau tidak memenuhi standar Anda kena penalti berupa cukai tadi nah ketidakmampuan mengikuti standar otomatis ini akan menyebabkan teknologi kendaraan tadi menjadi tidak diminati oleh masyarakat dengan cara yang alamiah seperti itulah maka secara perlahan juga bisa mengeliminir kendaraan-kendaraan yang polluted kendaraan yang berkarbon tinggi jadi sebenarnya tidak perlu ditetapkan kapan harus dimatikan kendaraan berbahan bakar minyak tadi tapi dengan mekanisme karbon standar tapi sekali lagi karbon standar juga harus diiringi dengan skema fiskal tadi dengan skema fee-bait dan re-bait fee-bait itu dikenakan penalti kalau tidak memenuhi standar dan re-bait re-bait itu diberikan potongan diberikan insentif kalau memenuhi standar tapi ini yang paling penting katakan karbon standar kalau di perpres 2022 tahun 2017 ditetapkan paling lambat 2020 sekarang belum ada jadi itulah PR pemerintah yang segera dijalankan dengan demikian kalau katakan diundangkan tahun ini soal karbon standar pada tahun ini kemudian mulai berjalan katakan tahun depan dengan transisional period satu tahun dengan demikian nanti ini akan berjalan terus kalau menurut perkiraan para ahli kalau boleh digulirkan sekarang atau lebih awal lagi tahun 2020 maka sesungguhnya 2035 itu sudah terjadi pelampauan katakan total populasi kendaraan kendaraan elektrik itu sudah melampaui dari total populasi kendaraan ICE teknologi kendaraan yang berbahan bakar minyak tadi jadi kalau kita mulai sekarang 2035 itu akan terjadi artinya total populasi EV lebih tinggi dari total populasi ICE tetapi kalau kita terlambat nanti akan melambat terus katakan kita tunda satu tahun bisa jadi nanti pelampauan tadi bisa dua atau tiga tahun terlambat juga dan begitu seterusnya jadi semakin terlambat kita mengadopsi low carbon standar kendaraan motor tadi maka itu juga akan berpotensi melambatkan hal-hal yang dapat kita petik baik dalam konteks pengendiran emisi satu kemudian economic benefit juga akan tertunda tadi kan yang saya paparkan ada economic benefit peningkatan kesehatan masyarakat karena pencembaran udaranya semakin menurun kemudian production saving production masyarakat semakin tinggi karena menjadi lebih jarang sakit karena kualitas udaranya yang membaik kemudian juga ada fuel saving atau energy saving yang sangat besar itu juga akan menjadi bentuk lain dari economic benefit kan sayang kan economic benefit yang sedemikian besar tadi kalau tertunda juga bahkan bisa jadi akan hilang kalau kita tidak segera mengambil langkah untuk melaksanakan standar karbon pada saat ini nah kemudian tadi bagaimana antisipasi limbah baterai ini masih pertanyaan dari Mas Sugiharto tadi kalau tidak salah Bangung Feby juga sudah menjelaskan nah mungkin saya sekedar menambahkan terkait limbah baterai ini jadi berkaca atau merefleksi pada pengelolaan agi bekas yang sangat ambur-adul di negara kita ini ya yang menyebabkan masyarakat menjadi terkontaminasi dan bahkan menjadi melahirkan anak-anak di sekitar peleburan daur ulang agi bekas ada anak cacat down syndrome autism bapak-bapak hipertensi dan lain-lain pesakit atau penyakit nah berkaca dari itu sebenarnya sangat mudah ini kan agi bekas kalau sekarang konteks elektrik vehicle ini dengan baterai elektrik vehicle baterainya ini kan mengandung logam logamnya juga sangat demikian bernilai tinggi jadi sebenarnya enggak akan susah sepanjang pemerintah tegas kasus aki bekas kenapa itu ambur-adul pemerintah tidak tegas jadi ada aliran aki bekas itu mengalir ke mafia sama mafia diatur sedemikian rupa sehingga aki bekas itu mengalir ke pelubur-pelubur ilegal dari pelubur ilegal setelah menghasilkan timah batangan itu kemudian distorkan ke pabrik-pabrik aki jadi sampai saat ini memang tidak ada keberanian pemerintah untuk menegakkan hukum konteks pengelolaan aki bekas baterai elektrik vehicle akan menjadi hal serupa limbahnya akan menjadi hal serupa kalau pemerintah tidak tegas dari awal tapi kalau pemerintah tegas dari awal diatur sesuai dengan sebenarnya aturannya sudah ada maksud saya penindakannya tegas law enforcement tegas maka justru itu akan menjadi sentra ekonomi baru jadi profit center baru disitu kan kalau KLHK ataupun banyak pihak mengatakan circular ekonomi maka baterai electric vehicle ini juga potensial menjadi circular ekonomi karena disitu isinya logam kan jadi limbah betul limbah tetapi sepanjang itu ditata sedimkan rupa kemudian limbahnya dialirkan ke para pihak yang memiliki teknologi dan metodologi yang benar kemudian diolah ditambang ulang diambil kembali logam-logamnya dengan cara yang baik dengan teknologi metodologi yang baik tadi tentu ini akan menjadi baik mendatangkan manfaat jadi itu jawaban Mas Sugiharto jadi sesungguhnya tidak ada masalah sepanjang pemerintah tegas sementara itu Mbak Eka coba saya merespon dulu yang pertama dari pertanyaan yang dari Risma apakah ada faktor lain yang menyebut selain harga dan SPKLU SPKLU apakah ada yang menyebabkan juga resisten ke peran listrik saya kira bukan masalah resisten kita lihat misalnya kalau kita lihat di Bali menarik perkembangan kendaraan listrik itu dan mungkin dari daerah dari beberapa daerah perkembangan listrik di Bali untuk motor khususnya itu sangat baik orang artinya disitu muncul komunitas terus kemudian mereka custom untuk bikin motor listrik jadi kalau saya lihat yang pertama kalau untuk motor itu lebih kepada soal pemahaman soal teknologi ini jadi tidak banyak orang tahu motor listrik terus yang kedua kalau juga masalah gini ya ada masalah kultur bukan kultur tapi kebiasa dalam mengemudi kalau yang kami lihat dari hasil survei dan lain-lain itu misalkan kalau naik motor yang listrik yang ada sekarang ini roda dua ya itu kecepatannya kan maksimumnya 60 km per jam beberapa produk mau kendaraan listrik itu buat pengendara laki-laki khususnya itu tidak bisa ngebut di jalan nah sementara kalau bikin motor yang itu bisa suaranya kenceng kendaraan listrik tidak ada suaranya terus jadi tidak gagah kalau orang-orang bilang kurang gagah kendaraan listrik terus ini tidak bisa ngebut 60 km sudah mentok kita bisa bayangkan jadi ada ini karena referensi orang itu kembali yang tadi saya sampaikan referensinya kan internal combustion engine kalau kita lihat motor-motor yang beredar di pasar yang motor bakar itu bisa lari 120 km suaranya kenceng pakai kenalpot jadi ada hal-hal seperti itu yang menjadi selera konsumen nah ini memang tidak mudah untuk mengubah tapi kalau saya lihat juga kalau kita bilang motor itu ketersediaan jenis yang ada di Indonesia sangat terbatas jadi kalau dilihat berapa banyak sih jenis motor yang ada di Indonesia motor roda 2 itu tidak banyak juga merek-mereknya jenis yang masuk ke pasar misalnya kita lihat Gesit Gesit itu hanya punya satu model sampai hari ini sudah diluncurkan berapa tahun yang lalu hanya punya satu model tidak ada model lain harganya mahal pula kita lihat yang punya misalnya United itu juga VR VR itu Q1 kecil mesinnya di bawah satu KW 800 Watt baterainya 1,2 KWH larinya maksimum 60 km per jam jadi ini menurut saya jadi nggak resisten tapi memang nggak sesuai dengan keinginan pasarnya aja dan sekali lagi referensi konsumen adalah AIS jadi saya kira selain aspek aspek-aspek lingkungan dan lain-lain selera pasar harus dipahami oleh penyedia kendaraan listrik nah yang kedua kalau mobil sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan harga dan jenis kan orang Indonesia pengen mobil yang bisa ngangkut banyak orang kita lihat mobil-mobil yang sekarang beredar kendaraan mobil listrik yang beredar itu maksimum 5 penumpang orang Indonesia kalau bisa ngangkut 12-12 jadi kenapa 7-seater laku di Indonesia karena itu jadi ketersediaan jadi kalau ada dan dilihat fungsional itu orang milik jadi kembali menurut saya faktor yang penting itu market market referensi itu harus dipertimbangkan nah roadmap siapa yang harus membuat roadmap ya kalau saya lihat ini harus dikoordinasikan di level Kemenko yang tadi disampaikan oleh Mas Kuput kan roadmap itu yang dipakai tapi menurut saya itu bukan roadmap karena dalam perjalanannya kita tahu juga harga kendaraan hybrid di Indonesia itu mahal sekali ada satu jenis ada satu merek mobil Jepang Anda bisa cek aja hybridnya lebih mahal daripada yang baterai elektrik menurut saya mungkin ini harus di level Menko karena mencakup selain aspek pengembangan industri infrastruktur dan juga pasarnya jadi gak bisa misalnya Kementerian Perindustrian dia kan hanya mikirin pengembangan industri nya Kementerian SDM dia berpikir soal sumber energinya nah yang mikirin marketnya siapa nanti yang memberikan insentif kepada industri maupun pada konsumen siapa Kementerian Keuangan jadi gak mungkin kan sendiri-sendiri bikin roadmap jadi memang harus terintegrasi nah disana level Kementerian Perekonomian mungkin ya Kementerian Koordinator apakah itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kementerian Koordinator Maritindan Investasi mungkin aja atau bahkan langsung dibawa Presiden aja dibuat roadmapnya dikeluarkan dalam bentuk Kepres bisa saja kalau sekarang kan roadmapnya dalam bentuk peraturan menteri dibuat aja pada level Kepres jadi dibawa Presiden nah itu yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak saya kira itu yang perlu dilakukan untuk roadmap karena kita sekarang di transformasi industri yang mau didorong nah berikutnya ada pertanyaan tadi dari bisa next gak kak? ya lagi aku coba ini kenapa jadi begini sorry-sori dari Mas Yunanto ya jadi jawab ya baterai swap itu bukan hal yang baru dan kalau kita lihat sekarang perkembangannya emang di Indonesia kalau untuk kendaraan untuk bermotor ya untuk roda dua itu konsepnya sudah battery swap ya tadi saya sampaikan sudah ada ride hailing service itu sudah kerjasama untuk membuat battery swap di Indonesia dan sudah ada beberapa investor dari luar itu juga masuk ya misalnya OIK gitu ya itu juga udah mulai masuk ada swap battery bahkan saya kalau kita ke Bali gitu ya swap itu gak gede-gede stasiun swapnya itu di di cafe di mungkin di convenience store itu ada battery swap yang mereknya swap itu kalau saya gak salah itu ada app-nya jadi disitu orang berlangganan ya dan disitu udah ada gitu baterai kita tinggal pakai app-nya itu kita mau misi kita mau beli yang berapa gitu jarak tempuh berapa itu harga terus kemudian kita tinggal ambil kita masukin ke motor dan itu skalanya kesekecil yang satu stasiun mungkin hanya 5, 6, 3 bahkan yang 4 4 atau 5 gitu ya jadi gak gede-gede jadi udah mulai sangat banyak sih dan tapi untuk kendaraan roda 4 itu yang konsep yang dianggap tidak 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 menarik Tesla sebelum memperkenalkan supercharger high apa supercharger ya di tahun 2016 itu mereka sempat dengan konsep battery swap ya di tahun 2013 seiring dengan mereka menggunakan supercharger yang kemudian bisa mengisi daya lebih cepat itu ide battery swap untuk mobil sama Tesla ditinggalkan kita lihat juga dulu itu yang pertama kali konsep battery swap itu kan perusahaan mobil Brad Future yang sempat membuat pilot proyek di Israel dan Denmark tapi kan fail itu sekarang yang sedang mengembangkan konsep mobil untuk swap itu adalah Nio yang dari Cina baru mereka mulai mengembangkan konsepnya kalau saya lihat menarik juga karena bisa dengan cepat itu hanya berlaku untuk mobil Nio karena untuk mobil memang skema swap itu menjadi lebih sulit kalau masing-masing mobil karena baterai struktur baterai itu kan mengikuti jenis desain dari mobilnya jadi lebih sulit mungkin dibanding dengan motor yang hanya bisa baterai packnya sudah bisa buat bulat maupun kotak lebih gampang di standarisasi ketimbang mobil-mobil lebih susah dan ini juga menyatukan baterai untuk mobil itu tidak mudah karena biasanya di industri mobil listrik sekarang itu energy management sistemnya itu adalah material yang hanya cocok untuk jenis baterai yang dipakai untuk mobil itu itu makanya bikin pabrik mobil listrik itu lebih sederhana tetapi materialnya itu ada di baterainya energy management sistem di baterai itulah yang sangat-sangat penting dan bisa meningkatkan value karena dengan demikian bisa membuat charging cycle-nya itu menjadi lebih panjang dan berarti keekonomiannya menjadi lebih baik gitu mungkin itu ya next ada lagi dari ya ada ada tiga pertanyaan lagi ini dari Mas Ari untuk ekspansi EV skala besar misalnya butuh data jadi ini dengan data terus kemudian apakah perlu dilakukan pilot sebenarnya langkah pertama juristik tertentu lalu dari Mbak Mersita tadi yang non-regret policy Mas Feby gimana tadi juga Mas Kukut sudah menjawab sebagian dari pertanyaan Mbak Mersita jadi ini balik ini ada pertanyaannya ada insentif juga tapi juga mungkin apa sih yang perlu dibuat gitu ya agar tidak juga tadi karena dia bertahap dia tidak mematikan yang lain-lainnya dulu gitu sementara sambil memperbesar industri EV yang terakhir adalah dari ini Mbak atau Mas ya Mbak Mas atau Mbak saya minta maaf tapi dari Dika dari Udayana ini pertanyaannya untuk Mas Feby tapi nanti mungkin kalau Mas Puput mau menjawab juga silahkan jadi ada tiga pertanyaan Mas Feby tadi dengan swap bateri tadi ada beberapa yang sudah dijawab juga sebetulnya lalu juga ini lebih banyak tentang baterai life cycle baterai litium lalu dampak dari baterai litium kepada lingkungan dan lain sebagainya saya mulai dari yang pertanyaan tadi ya yang dari Mas Aristeawan silahkan Mas Feby dulu mungkin langsung ya nyambung jadi pertanyaannya perlu gak kita bikin apa apa namanya misalnya pengenalan di satu pulau gitu ya nah gini kalau mungkin teknologi itu benar-benar baru ya belum ada di market mungkin penting ini yang saya lihat dengan teknologi mobilistik pertama yang dulu dikembangkan oleh Sai Agassi itu dengan Bright Future itu kan mau bikin eksperimennya dulu itu di Israel di Denmark sama di New Zealand gitu yang tadi saya katakan untuk swap baterai yang tapi kemudian gagal gitu ya nah masalahnya itu sekarang barangnya udah ada gitu nah yang perlu didorong adalah penetrasi pasar jadi ya itu market pool policy push gitu nah ini yang perlu di ini sih kalau dari sisi kebijakan berarti pemerintah harus punya kebijakan yang bisa mendorong itu bisa membuat apa lebih mudah produk yang diterima pasar ya dan tadi kalau misalnya saya tadi katakan persoalannya salah satu yang menghambat itu adalah yang namanya range anxiety gitu ya yang harus diatasi dengan membangun charging infrastructure khususnya di apa bukan di dalam kota tapi gini apa namanya di highway yang antar kota kenapa orang kalau kita mau kalau kita lihat ya pengguna mobil listrik kalau kita hanya memakai di dalam kota itu bisa di charge di rumah sebenarnya memang lama 6 jam sampai 8 jam tapi bisa di charge di rumah bisa di charge di rumah dia nggak terlalu khawatir kalau jadi sebenarnya kalau menurut saya membangun stasiun perisian kendaraan listrik umum seperti kita membangun stasiun SPBU itu juga nggak tepat caranya jadi kita harus melihat karena orang bisa nge charge di rumah kecuali kalau dia mau bangun fast charging nah tetapi kan saya nggak hanya mau pakai mobil saya untuk mobil listrik saya untuk muter-muter dalam kota paling kecil kan jarak tempunya pendek tapi saya pengen apa saya pengen bisa pakai keluar kota saya mau ke Bandung kalau di Indonesia saya pengen sampai dengan Surabaya mungkin nggak untuk kita membangun charging station di rute-rute ini di Jalan Tol misalnya Jakarta-Surabaya dibangun tapi nggak cuma 1-2 gitu loh harus banyak tapi di sini jadi masalah karena ketika kita bangun fast charging infrastructure yang biayanya antara 500 juta sampai 1 miliar satu charging station sementara marketnya belum ada artinya yang ngebangun itu harus menanggung biaya jadi sangkos investasinya baliknya lama sampai nanti populasi mobil listrik itu cukup banyak ini kalau saya lihat pengalaman dari beberapa negara yang mengembangkan ekosur mobil listrik itu diberikan subsidi oleh pemerintah jadi bukan badan usaha swasta yang bangun pemerintah menugaskan diberikan modal mereka bangun sehingga itu dianggap ya hilang investasi jadi swasta nggak akan ngitung-ngitung nah di Indonesia kan nggak seperti itu yang disuruh bangun PLN Pertamina kan lalu beberapa ini yang SPBU yang swasta dengar Shell misalnya udah mulai bangun nah tapi kan mereka terbatas nah ini tapi menjadi tantangan jadi menurut saya itu yang harus diselesaikan nggak usah pakai pendekatan saya nggak terlalu ini setuju dengan pendekatan bangun satu pulau kalau mau kalau yang kita lihat misalnya pengalaman di China itu ketika mereka mulai mengembangkan kendaraan listrik mulainya kan dari motor karena mengurangi polusi udara dibuat Sona kota Beijing dan sekitar dan kota-kota besar itu nggak boleh motor itu dipakai ke tengah kota akhirnya kendaraan motor listrik yang berkembang dengan berkembangnya motor listrik diikuti dengan public transport bus taksi industri baterainya maju begitu industri baterai maju mereka mulai masuk ke mobil penumpang yang komersial nah itu yang kemudian membuat pertumbuhan EV di China cepat banget dan perusahaan-perusahaan mobil listrik di China juga berkembang cepat jadi saya kira salah satunya bisa saja kemudian untuk pembatasan ganjil genap tapi untuk EV nggak boleh misalnya ganjil genap hanya boleh dilalui untuk daerah Jabodabek kalau motor kalau kendaranya elektrik mungkin itu lebih efektif karena dipush lewat lewat kebijakan tapi mungkin agak kontroversial karena sementara orang belum belum bisa membeli tapi ini mungkin bisa diintroduksi perlahan-lahan kawasan terbatas daerah Monas dan sekitarnya atau kantornya Mas Puput di Sarinang Tamrin dan sekitarnya Kuningan nah ini mungkin pembatasan kayak begitu mungkin bisa mendorong nah dari Mersita ya no regret policy itu ya memang harus dilihat tadi saya setuju dengan Mas Puput no regret policy salah satunya penetapan standar emisi clean fuel standar itu yang dilakukan di California clean fuel standar jadi fuelnya mau apa aja asalkan memenuhi standar itu nah teknologi juga akan berkembang mengikuti itu jadi kita tapi jelas tujuannya kita ingin mengeliminasi teknologi yang boros dan tidak efisien yang kolutif itu jelas jadi tujuannya itu nah lalu kemudian dibuat standarnya nah jadi dengan demikian ada inovasi gitu ya dari existing industry juga dan kalau dilihat misalnya tadi ya diselaskan oleh Mas Puput kan sebenarnya standar emisi atau gas buang kendaraan per motor kita cukup ini ya tidak terlalu bagus dibandingkan dengan negara lain karena standar bahan bakarnya juga tidak terlalu bagus nah jadi sebenarnya kita itu ya menampung teknologi-teknologi yang usang misalnya negara lain udah mobilnya menggunakan bensin Euro 6 Euro 4 ya kita masih banyak yang Euro 2 beredar kan nah jadi jadi rewat regulasi itulah yang dibuat lalu kemudian ya tadi yang saya sampaikan dibangun industrinya dan marketnya misalnya kita lihat ya pengalaman beberapa negara baik itu di Amerika di Eropa maupun di Cina kan ada insentif Cina misalnya ketika pertama kali mendorong penggunaan dan untuk mobilnya itu diberikan kalau saya gak salah untuk setiap pembelian mobil baru diberikan insentif 5 ribu 5 ribu dolar setara dengan 5 ribu dolar per kendaraan nah lalu standar kendaraannya itu mulai ditetapkan berapa misalnya kapasitas jarak tempuh baterainya jadi misalnya mulai dengan 250 km per charging nah seiring dengan perkembangan pasar dan perkembangan teknologi standarnya mulai dinaikkan sekarang Cina udah menetapkan kalau gak salah minimum 300 baru eligible mendapatkan insentif dari pemerintah jadi pemerintah Cina kalau saya lihat menggunakan instrumen insentif itu juga tidak saja membangun pasar tapi meningkatkan standar teknologinya sehingga kalau sekarang ngeliat mobil-mobil yang berender di Cina itu rata-rata range untuk baterainya udah di atas 300 bahkan tadi pagi saya baca itu udah nyiapin salah satu pabrikan itu punya target untuk 1000 km per charging itu pabrikan mobil Cina dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan lain di luar Cina kalah kalah banget karena sekarang average yang terbaik itu kan 450 km kalau saya nggak salah punya Tesla 450 km per charging nah ini ini perlu jadi mendesain insentif kita selain untuk mendorong market tapi juga mendorong perkembangan teknologi khususnya teknologi baterai jadi itu nah yang lain adalah tadi yang saya katakan kebijakan-kebijakan yang harus mulai diambil misalnya BBM jangan lagi disubsidi BBM itu berdasarkan market price karena tadi ada yang disampaikan Mas Kuput total cost of ownership memang kalau kita hitung harga EV itu mahal di depan tapi operasional cost-nya rendah karena dia hanya 1 per 5 biaya energinya jadi kalau kita beli BBM dibanding listrik itu bisa lebih 1 per 5 biayanya kalau kita nggak habisin BBM 1 juta kalau kita nggak habisin listrik untuk jarak tempuh yang sama itu hanya 1 per 5-nya 200 ribu jadi dalam untuk lifetime mobil listrik yang 8-10 tahun total cost of ownership lebih rendah sebenarnya daripada daripada kendaraan ICE untuk jenis yang sama nah itu yang menurut saya ini juga bisa mendorong tapi kalau kita masih mensubsidi BBM harga nggak sesuai dengan keekonomian ya agak lebih sulit kan orang untuk berpindah orang ini disubsidi nah itu mungkin ya ini intinya kebijakan harga energi kebijakan industri harus padu mungkin yang tadi yang dari Bali ini yang terakhir Mas Mas Bebi mempercepat pengurangan life cycle saya nggak tahu saya nggak tahu jawabannya saya belum pernah riset tapi yang menurut saya sekarang itu untuk motor trennya itu adalah swap bahkan beberapa nah ini juga mungkin gimana bikin standar swap saya lihat yang terjadi di negara lain itu kerjasama antar manufaktur misalnya tahun lalu itu Honda KTM Yamaha gitu ya sama Piagio itu kerjasama untuk bikin standar baterai yang sama terus di Korea juga begitu jadi artinya sebenarnya kalau saya melihat tren industri mereka nggak khawatir terhadap yang tadi dikatakan life cycle baterai tapi mungkin ada tapi saya nggak bisa jawab karena saya belum lakukan risetnya atau saya belum menemukan risetnya ini juga masih baru sebenarnya sebagai contoh kita ambil contoh yang paling besar saat ini di dunia untuk swap facility itu yang punyanya Gogoro di Taiwan subscribernya 450 ribu 450 ribu subscriber karena dia harus berlangganan dan sehari bisa menangani 300 ribu swap baterai sudah sejak 2015 jadi sudah lebih dari 7 tahun nggak ada masalah bahkan sekarang model Gogoro itu diterapkan di negara-negara lain termasuk di Indonesia bekerja sama dengan salah satu developer yang sekarang minggu lalu kalau nggak salah di launching yang ada Jokowi-nya juga ada presiden jadi ini mungkin kalau buat mahasiswa mungkin bisa diteliti terutama yang saya lihat di Bali kan sudah mulai banyak mungkin bisa diteliti karena memang menjadi tantangan itu karena charge discharge-nya untuk setiap kendaraan itu berbeda tergantung pada jarak tempuk pola penggunaan dampaknya apa pada baterai itu kalau itu dipindah-pindah ada yang nariknya kenceng ada yang lamban itu kan akan mempengaruhi apakah misalnya dendrit efek itu akan lebih cepat atau tidak yang terjadi pada baterai litium akan terjadi lebih cepat atau tidak itu yang harus diteliti menurut saya dampak yang ditimbulkan bagi baterai saya ini juga sesuatu yang baru recycle untuk baterai tapi kalau baterai listrik bisa punya second life jadi yang sekarang sedang dicoba itu gini banyak kan baterai-baterai litium yang dipakai untuk BTS untuk telekomunikasi mereka sudah lewat life cycle-nya itu kemudian didaur ulang bisa dipakai untuk storage untuk PLTS teman-teman saya yang beberapa yang punya akses ke sana second hand baterai untuk BTS itu sekarang pakai baterainya untuk nyimpen listrik dari makhluk naga surya jadi dia masih bisa dipakai sebenarnya hanya memang kapasitenya turun untuk kendaraan listrik karena sensitif tegangan dan arusnya itu harus diganti tapi bisa ada second life jadi sebenarnya nggak harus langsung direcycling juga kalau sudah benar-benar drop dan udah nggak ekonomis dan direcycling makanya pangsa pasar recycle sekarang di dunia juga belum terlalu banyak karena ada second life dan itu sudah mulai banyak dipakai yang saya lihat contohnya ada beberapa teman saya udah mulai pakai itu garansi seumur hidup wah saya nggak bisa jawab apakah pemberian baterai cukup efektif menurut saya sih gini sebenarnya nggak ada kalau gini bisnis modelnya swap nggak ada risiko di pemilik kendaraan listrik risikonya ada di penyedia baterai jadi dia nggak perlu memberikan garansi baterai sebenarnya karena buat apa orang ini nggak dimiliki kita kok nah kecuali kalau misalnya kendaraan listrik dengan baterai tanam misalnya salah satu ada saya tahu merek kendaraan salah satu merek kendaraan itu dia punya baterai tanam lalu kemudian dia menyediakan satu slot untuk ekstra power yang itu bisa dari baterai swap tapi nggak memberikan garansi seumur hidup juga tapi kalau pakai baterai swap nggak perlu ada garansi seumur hidup orang risikonya bukan di pengguna tapi di penyedia baterai ngapain jadi nggak diperlukan juga dari sisi model bisnisnya mungkin itu Eka jawaban dari saya ya makasih Mas Feby untuk pertanyaan-pertanyaan ini Mas Puput ada yang mau ditambahkan eh kenapa ini mati tunggu ya mungkin ini aja yang dari Rekan Dika ya soal oh dari oke silahkan ya apapun juga ya namanya sesuatu yang baru ya electric vehicle ini kan sesuatu yang baru sekalipun teknologinya sendiri sebenarnya lebih tua dari IC technology ya karena EV ini kan sebenarnya sudah ditemukan sekitar 1830an gitu IC sendiri baru berkembang sekitar 40 atau 50 tahun berikutnya gitu nah tapi karena kemudian tidak mendapat posisi di pasar gitu akhirnya kalau saat ini mau di push untuk berkembang gitu ya electric vehicle ini ini kenyataannya menjadi sesuatu yang baru gitu jadi segala sesuatunya juga masih trial and error sekalipun dalam konteks mendesain baterai misalnya ya diprediksi bisa 8 tahun tentu tetap saja harus diantisipasi diantaranya pasti ada katakan 2 persen 2,5 persen sampai 5 persen itu pasti tidak akan bisa mencapai 8 tahun gitu jadi konteks ini juga harus menjadi pertimbangan kita dalam hal pengembangan electric vehicle ini jadi gak jangan terlalu percaya juga bahwa lifespan 8 tahun itu bener-bener demikian gitu jadi tetap saja ya ini sesuatu yang terlihat neror jadi sekali lagi mungkin apa yang disampaikan Bang Feby tadi kawan-kawan berguruan tinggi tentu juga harus meriset ini gitu karena apapun juga ini menjadi sesuatu yang akan sangat menarik mengingat banyak pihak juga masih dalam trial beberapa tahun yang lalu kita anggap sangat advance soal electric vehicle untuk public transportnya seperti di San Francisco sekalipun dulu mereka pakai troli bus ketika San Francisco mengganti menjadi baterai e-bus electric bus mereka juga ternyata kesulitan juga jadi seluruh dunia kita saat ini masih belajar masih trial and error jadi konteks ini tentu menjadi peluang juga Indonesia untuk mengejar itu karena posisinya juga tidak jauh ketinggalan sebenarnya kalau untuk mengejar teknologi ini gitu jadi jangan sampai bahwa jangan sampai kita berpendapat atau dengan perspektif bahwa electric vehicle sesuatu yang sudah fix yang sudah form sehingga teknologinya mungkin tidak akan berkembang tidak tapi ini baru-baru mulai dan pasti akan banyak sekali perkembangan-perkembangan syukur-syukur perkembangan itu bisa kita generate dari sekarang dari pihak kita dari Indonesia seperti itu tadi menegaskan yang kedua menegaskan apa yang ditanyakan Mbak Risma tadi sudah sudah dijawab oleh Bang Feby soal otoritas yang menetapkan roadmap ini dan sesungguhnya kan roadmap ini kan dibawah kewenangan kementerian perindustrian tapi yang dikeluarkan menteri perindustrian pada tahun 2020 dengan Permen 27 tahun 2020 itu sangat ngambang seperti yang sudah saya sampaikan di dalam presentasi tadi kenapa ngambang karena faktanya demikian artinya tetap memberikan porsi atau peluang kepada IC teknologi atau dengan kata lain bias pada kepentingan IC teknologi jadi dengan roadmap yang ditetapkan oleh kementerian perindustrian itu tidak memberikan ruang kepada elektrik vehicle untuk itulah sebenarnya perlu didorong sepakat tadi disampaikan Bang Febby tadi memang harus ada semacam perpres yang untuk memayungi para pihak antarsektor antarkementerian sehingga nanti dengan adanya perpres itu bisa satu kata dan kuncinya sekali lagi jurus pamungkasnya adalah fiscal policy tadi fiscal policy yang memang secara efektif akan mampu men-trigger bergulirnya elektrik vehicle ini itu tambahan dari saya Mbak Rika ya makasih Mas Feby Mas Puput atas jawaban pertanyaannya kita akan tutup sesi Q&A nya ada tujuh pertanyaan tadi dan banyak hal yang saling terkait juga berkali-kali tadi Mas Puput dan Mas Feby juga bicara soal ini ada kebutuhan untuk meng-create market jadi ini penting banget dan also coordination jadi ada koordinasi ada di mana dan juga memperlakukan ini bukan sebagai sektor yang berdiri sendiri tetapi juga sebagai cross-cutting sektor sehingga bahkan infrastrukturnya pun harus terpadu atau terintegrasi saya ingin mengundang jadi kita mengakhiri Q&A hari ini terima kasih untuk kedua pembicara kita luar biasa sekali presentasinya mungkin boleh applause kalau kita applause sedikit aja dulu lalu juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan pertanyaannya banyak dan cukup cukup tajam tapi sebelum kita mengakhiri saya ingin mengundang salah satu rekan saya Mbak Yaya Mbak Nur Hidayati lihat nama panggilan ininya adalah Mbak Yaya untuk mungkin bisa memberikan sedikit jadi apa sih yang bisa kita tarik dari diskusi kita hari ini dan juga mungkin rencana-rencana ke depan yang ada di Tambin School terkait dengan lanjut ngopi serial lanjut ngopi yang kita lakukan silakan Mbak Yaya terima kasih Mbak Eka pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga ini kepada Mas Feby Mas Puput yang sudah menyampaikan presentasinya pada sore hari ini dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman ISR yang sudah bekerja sama dengan Tambin School dan juga dengan KPBB untuk menyelenggarakan diskusi lanjut ngopi yang ketujuh seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Sita tadi di dalam pengantar bahwa Tambin School senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan teman-teman semuanya dengan berbagai institusi untuk mendorong literasi dan diskursus yang terkait dengan perubahan iklim dan sustainability di Indonesia tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa permasalahan perubahan iklim dan sustainability ini sudah menjadi sesuatu yang imperatif apalagi kalau kita lihat kondisi saat ini begitu banyak dampak-dampak dari perubahan iklim yang membuat kita harus segera bertindak nah tadi dari diskusi sudah disampaikan juga secara ringkas kesimpulan sepanjang sore tadi jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu dan sering diulang-ulang tadi juga oleh Mas Puput oleh Mas Fabi bahwa kita penting memiliki petajalan untuk apa namanya industri elektrik vehicle ini sehingga penting agar bisa membangun ekosistemnya termasuk infrastruktur pendukung dan lain-lain jadi bukan hanya sekedar mengembangkan kedaraan listriknya saja tetapi infrastruktur pendukung menjadi hal yang penting untuk meng-create demand lalu yang aspek yang kedua tadi juga banyak hal termasuk yang disampaikan oleh para penanya yang terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi dampak lingkungan terutama dari apa namanya pergantian baterai dan lain-lain sebagainya yang ini juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari petajalan yang harusnya nanti dibuat dan yang terakhir juga yang sangat penting itu bagaimana ada mekanisme insentif dan disinsentif sehingga memang demand untuk peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil apa yang saat ini sudah sangat apa namanya kita terbiasa itu bisa benar-benar teralihkan menjadi moda transportasi yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan tentu saja dan disinsentif itu juga perlu diberikan agar kendaraan konvensional itu memang tidak terus-menerus menjadi preference dari masyarakat saya pikir itu beberapa kesimpulan penting yang tadi berputar di dalam dialog kita pada sore hari ini sekali lagi terima kasih kepada para peserta diskusi yang sudah bertanya yang sudah memberikan pandangan dan juga menyampaikan pendapat-pendapatnya dan sekali lagi saya ingin juga menyampaikan pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sita bahwa Tampin School akan terus melanjutkan acara lanjut ngopi ini dan tentunya kita akan membahas berbagai isu yang menarik isu terkini yang terkait dengan perubahan iklim dan sustainability di Indonesia demikian penutup dari saya saya kembalikan lagi kepada teman-teman ISR selamat sore sore Mbak Yaya mungkin tadi saya dicolek saya aja yang nutup katanya terima kasih Mbak Yaya atas konklusi dan juga langkah-langkah berikutnya dari apa series yang kita lakukan jadi sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir terima kasih pada pembicara pada pembuka dan penutup dan rekan-rekan ISR dan rekan-rekan KPBB yang sudah sangat membantu dalam persiapan dan juga pelaksanaan dari diskusi kita kali ini akhir kata saya ingin menutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera dan semoga kita semua sehat terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Pak Puput terima kasih semua terima kasih ya malam mohon maaf kalau tadi ada gangguan sedikit dalam makasih